Halo kompumula, 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 reban, tericuan. Oke gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari update-update terbaru yang ada di channel ini. Oke pada kesempatan sore kali ini gue bakal membahas mengenai update terbaru dari bursa Binance. Di mana belakangan ini bursa Binance banyak sekali diserang oleh beberapa kudar makanya sekarang kita bahas ini terkait perkembangannya dari bursa Binance. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior. Do you want research? Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke jadi langsung saja kita cek-cek market terlebih dahulu. Nah di mana sekarang ini gue buka di exchange Binance dan untuk kondisi market masih merah merona ya. Di sini beberapa koin pun sama lah ya mengalami penurunan. Jadi yang mengalami kenaikan itu hanya beberapa koin saja. Oke jadi sekarang ini memang maraknya beberapa berita terkait bursa ya. Jadi beberapa bursa juga ada sebagian yang telah menghilang dari playstore. Nah kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan beberapa bursa yang sekarang ini telah menghilang dari playstore. Oke jadi semenjak kejadiannya dari bursa FTX yang mengalami kehancuran sekarang pun terjadi lagi serangan terhadap bursa Binance. Jadi bursa Binance ini memang belakangan ini sedang diserang oleh beberapa footer. Jadi di sini ingin gue bertanya kepada kalian semua ya. Jadi kali-kali dong gue nanya ya barangkali kalian ini memiliki pendapat pribadi, opini pribadi gitu. Kita tukar pikiran saja sekarang. Jadi menurut kalian tuh bagaimana sih cara kerja bursa yang semestinya untuk mengelola dana usernya atau dana penggunanya. Nah silahkan tuliskan di kolom komentar apabila kalian memiliki opini pribadi terkait cara kerja beberapa bursa ataupun exchange. Nah jadi yang bakalan gue bahas sekarang ini adalah mengenai bursa Binance di mana adanya sebuah beberapa informasi. Jadi di sini ada sebuah pertanyaan kira-kira bursa Binance ini bakal mengalami kehancuran kah? Atau mungkin bursa Binance ini bakal mengalami hal yang sama seperti bursa FTX yang mengalami kehancuran. Di mana sekarang ini bursa Binance sedang diserang oleh beberapa informasi negatif, sedang diserang oleh beberapa bursa. Dan sekarang kita melihat dari beberapa sisi terkait pergambangan dari bursa Binance. Oke jadi gak perlu banyak bahasa-bahasa kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke untuk informasi yang pertama di sini ada akun Twitter dari EdwardHunderBViking. Jadi di sini dia itu secara gak langsung melihat gitu ya dengan beberapa informasi yang beredar bahwa sekarang ini bursa Binance sedang dicecar. Sedang diserang oleh beberapa fooder. Namun melihat dari kondisi sekarang nampaknya sudah meredah ya dari beberapa fooder ini yang menyerang dari bursa Binance. Karena tadi juga kita melihat dari token BNB nya itu udah mengalami kenaikan walaupun kenaikannya hanya 0,20%. Oke jadi di sini ada salah satu informasi pertama ya kita translate yang terlebih dahulu. Jika utah saya dapat mencerahkan setidaknya beberapa ratus ribu orang dan membuat mereka melihat serangan terhadap Binance. Seperti apa adanya food terkoordinasi dan misinformasi yang bertujuan menjatuhkan Binance dan kripto. Maka saya akan melakukan lebih banyak lagi kehidupan orang-orang terpengaruh di sini. Nah jadi di sini dengan melihatnya beberapa informasi yang telah menyerang dari bursa Binance sendiri. Jadi di sini pun salah satu akun Twitter 100 Viking dia telah turun tangan ingin mengklarifikasi semuanya. Jadi secara tidak langsung itu ketika dari beberapa orang mencoba untuk menyerang menghancurkan Binance bahkan untuk menghancurkan dari industri kripto karansi dari seorang akun Twitter 100 Viking yang tersebut bisa melakukan lebih gila lagi dari apa yang telah dilakukan oleh beberapa fooder tersebut. Jadi di sini juga dia ingin memperbaiki dengan kehidupan orang-orang yang telah terpengaruh di sini. Jadi yang sebelumnya telah terpengaruh karena dari semenjak adanya serangan fooder terhadap bursa Binance banyak sekali orang-orang yang melikuidasi atau melakukan sebuah withdrawal. Kurang lebih itu totalnya sekitar 5 miliar USD. Namun sekarang ada beberapa fakta nih ya dari beberapa sumber gitu bahwa dari bursa Binance ini sebenarnya aman-aman saja. Tetapi buat teman-teman semua tetap disclaimer on dan Dior sebelum kalian ingin menggunakan dari bursa Binance. Dan di sini pun ada beberapa informasi ini terkait dari fooder yang telah menyerang dari bursa Binance. Oke kita translate kan kurang lebih di sini ada 4 poin. Jadi apakah Binance bangkrut? Nah ini yang sering dipertanyakan gitu ya karena banyak sekali informasi yang telah mengangkat berita bahwa bursa Binance ini tanda-tanda bakal mengalami kebangkrutan. Tanda-tanda bakal mengalami hal yang sama seperti bursa FTX. Dan di sini pun ada 4 fakta penting tentang food saat ini mengenai bursa Binance. Jadi yang pertama ini mengenai fooder dari auditor public yaitu Majars ya. Yang kedua juga ada claim bank run atau bangkrut dari bursa Binance. Yang ketiga ada pernyataan FTT kurang lebih sekitar 2,1 miliar USD si Jik Binance di CNBC. Jadi adanya sebuah wawancara terkait dari media CNBC katanya dari si bursa Binance ini memiliki deal-dealan gitu ya dengan bursa FTX atau salah satu toko notifnya yaitu FTT. Dan di sini mengenai BUSD. Namun yang bakalan gue bahas di sini adalah mengenai poin pertama dan juga poin kedua. Oke jadi untuk yang pertama di sini ada Mazar Puts ya. Jadi memang dari auditor public ini yang bernama Mazar atau perusahaan Mazar tersebut yang berbasis dari negara Perancis. Jadi dia telah memberikan sebuah informasi terkait dari hasil auditnya di bursa Binance. Dan di sini juga ada beberapa poin-poinnya ya. Oke kita translate yang terlebih dahulu. Mazar menghentikan semua audit kripto bukan hanya Binance. Mazar di auditcrypto.com, Kucoin dan juga Binance mereka menghapus audit mereka terhadap semua pertukaran ini. Itu masalah Mazar upaya untuk membuatnya terlihat seperti masalah Binance berbau keputusan. Oke jadi di sini dengan adanya sebuah putusan, adanya sebuah audit hasil dari Mazar tersebut ya. Jadi sekarang ini Mazar salah satu auditor public dia telah menghentikan banyak top go dan gak mau lagi mengaudit dari bursa Binance. Dan di sini ada dua bursa besar lainnya termasuk kripto.com dan juga Kucoin. Jadi per hari ini ya sebetulnya bukan per hari ini dari beberapa hari yang lalu ya ini pertanggal 17 Desember. Dari audit Mazar tersebut itu sudah berhenti tidak ingin melakukan sebuah audit lagi ya. Dan sebelumnya itu dia hanya sekedar menghentikan atau menahan gitu untuk memberikan atau membeberkan hasil auditornya terhadap bursa Binance. Namun ternyata dia sekarang ini telah mengklaim, telah mengonfirmasi bahwa 100% dia akan berhenti. Tidak akan melakukan sebuah auditor lagi terhadap bursa kripto karansi. Jadi khususnya untuk dari tiga bursa besar tersebut di sini ada kripto.com, Kucoin dan termasuk dari bursa Binance. Dan di sini itu masalah Mazar katanya ya. Jadi adanya sebuah upaya gitu ya berupaya lah dari Mazar ini yang mungkin untuk membuatnya terlihat seperti masalah terhadap di bursa Binance. Jadi Mazar ini telah mengaudit lalu tidak lama kemudian dia telah membagikan sebuah hasil auditnya. Dan dia menyatakan bahwa dari bursa Binance tersebut itu dana yang berada di dalam bursa Binance khususnya untuk dari fruit of reserve ataupun bukti dana cadangan itu tidak satu banding satu dengan bursanya customer atau bursanya para pengguna. Padahal sebelumnya dari Seja telah mengkonfirmasi bahwa dia itu sama sekali tidak pernah menyentuh dananya user ataupun dananya pengguna di bursa Binance. Jadi dia telah memisahkan gitu ya untuk dana nasabah oh di kolom bagian sini ya kira-kira seperti itu ini dana dari bursa kita atau pendapatan hasil dari bursa tersebut itu ya adanya di sini gitu. Itu sudah dipisahkan tetapi kenapa alih-alih dari Mazar tersebut ya salah satu auditor publik nomor 11 di dunia dia telah menyebarkan sebuah berita ya ini nggak tahu ya apakah kebohongan atau mungkin dia keliru atau mungkin juga karena dia dibayar oleh si SBF ya. Tetapi dari ketiga yang gue sebutkan itu belum ada hasil pastinya belum ada informasi pastinya ya intinya seperti itulah apa yang telah dihasilkan oleh Mazar tersebut setelah mengaudit dari bursa Binance. Dan lalu di sini juga ada auditor company ya jadi di sini pun ada sebuah lanjutannya mengenai dari Mazar itu oke kita translate kan lagi. Mengaudit perusahaan yang menolak untuk bekerja dengan perusahaan kripto tidak berarti mereka bankrut. Sama seperti bank yang menolak untuk bekerja dengan pengguna kripto tidak berarti apa-apa. Mengklaim Binance bankrut atas dasar Mazar adalah tergesa-gesa dan putus asa terutama mengingat poin 2 di bawah ini. Oke jadi di sini dengan adanya beberapa perusahaan yang sekarang mungkin telah menolak untuk bekerja sama dengan bursa Binance. Tetapi di sini dari perusahaan ataupun dari auditor publik yang bernama Mazar tersebut telah memponis bahwa bursa Binance ini mungkin akan bankrut. Karena buktinya beberapa dari perusahaan ini telah menolak untuk bekerja sama dengan bursa Binance. Padahal keputusan seperti itu tidak bisa diambil secara sepihak ya. Jadi yang namanya kerja sama itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak bukan hanya sepihak saja gitu. Jadi seperti halnya di sini untuk beberapa perbankan atau salah satu perbankan yang ingin bekerja sama dengan beberapa kliennya, beberapa perusahaan gitu. Namun ternyata dari beberapa perusahaan ini menolaknya yaudah it's okay gak masalah gitu ya orang dia tidak setuju mau ngapain lagi gitu. Kita juga tidak bisa memaksa ya kita hanya sekedar berusaha gimana caranya kita bisa berpartnership atau menjalin kemitraan, menjalin kerjasama dengan perusahaan lain. Tetapi ternyata dari Mazar sendiri dengan adanya beberapa perusahaan yang telah menolak untuk bekerja sama dengan bursa Binance. Dia malah memponis bahwa bursa Binance ini akan mengalami kebangkrutan. Nah jadi di situ kesalahan dari auditor Mazar tersebut ya dia hanya memutuskan secara sepihak apa yang dia lihat ya tetapi dia tidak berpikir secara umum gitu ya atau secara rasional lah kurang lebih seperti itu. Dan di sini untuk poin yang kedua dimana dari bursa Binance ini katanya bakalan mengalami tanda-tanda kebangkrutan. Nah jadi untuk poin yang kedua di sini ada claim of a bank run atau insolvency ya oke kita translate yang terlebih dahulu. Nah jadi di sini ada beberapa fakta ketika memang dari beberapa orang yang telah menyerang terhadap bursa Binance bahkan mengembar-gembarkan bursa Binance ini bahkan mengalami kebangkrutan atau mengalami hal yang sama seperti bursa FTX. Namun ternyata di sini Binance saat ini memiliki cadangan 55 miliar USD lebih berdasarkan data on chain ini adalah fakta dapat diperifikasi di blockchain claim dari bank run. Binance ketika hanya sebagian kecil dari ini yang telah ditarik adalah hal yang konyol untuk sedikitnya. Nah jadi di sini dengan adanya sebuah penarikan dari beberapa user ataupun pengguna di bursa Binance kurang lebih kemarin itu tersebarkan beritanya ada sekitaran 5 miliar USD yang telah ditarik oleh beberapa pengguna di bursa Binance. Atau dari beberapa pengguna ini melakukan sebuah withdrawal sebanyak 5 miliar USD dari total keseluruhan orang-orang yang melakukan sebuah withdrawal. Namun dengan adanya sebuah informasi seperti itu dinyatakan langsung bahwa bursa Binance ini bakalan mengalami kebangkrutan. Nah jadi itu adalah sesuatu hal yang konyol jika perbandingan 5 miliar USD yang ditarik keluar dari bursa Binance oleh para usernya. Sementara di sini dari dana cadangan bursa Binance tersebut memiliki dana sekitaran 55 miliar USD lebih. Dan ini adalah fakta yang berbicara gitu kita melihat dari data on chainnya di bursa Binance. Dan bahkan di sini pun ada Binance ya ini kurang lebih ada dana cadangan ya dari bursa Binance. Dimana di sini ada Ethereum, ada BSC, ada Tron dan juga Bitcoin. Untuk dari Ethereum sendiri ya kurang lebih dari bursa Binance ini memiliki dana cadangan yang disimpan di Ethereum sekitar 29,84 bilion atau miliar USD. Dan di sini untuk di BSC sendiri dia memiliki dana cadangan ataupun reserve-nya sekitar 9,61 miliar USD. Untuk di Tron sendiri dia memiliki dana cadangan sebanyak 8,47 miliar USD dan termasuk dari Bitcoin. Di sini pun dari bursa Binance memiliki reserve di Bitcoin sebanyak 7,8 miliar USD. Tetapi kenapa alih-alih bursa Binance ini dinyalakan kebangkrutan hanya atas dasar. Para user ini menarik dana mereka, menarik keluar dana mereka dari bursa Binance. Dari totalnya itu padahal tidak seberapa ya, hanya 5 miliar USD saja. Dibandingkan dengan proof of reserve atau dana cadangannya dari bursa Binance ini, 55 miliar USD. Jadi hanya sebagian kecilnya saja yang ditarik keluar. Tetapi kenapa itu langsung dijadikan sebuah senjata oleh beberapa orang yang telah menyerang bursa Binance untuk menyebarkan sebuah informasi bahwa Binance ini bakal mengalami kehancuran. Nah jadi semuanya itu sebetulnya tidak benar ya. Bahkan dari beberapa termasuk auditor-auditor biasa seperti CryptoKwan yang dipimpin oleh CEO-nya itu adalah Gyeongju. Dia pun telah menyelam ke bursa Binance bahwa dia tidak melihat tanda-tanda untuk bursa Binance ini yang mengalami kecurangan. Atau apalagi mengalami kebangkrutan ya. Dan banyak beberapa lagi informasi-informasi yang terkait bursa Binance yang telah menyelami bursa Binance. Dia telah mengklaim, dia telah menyatakan bahwa bursa Binance ini aman-aman saja. Hanya saja dari beberapa orang yang mencoba untuk ingin menghancurkan dari bursa Binance. Makanya mereka itu menyebarkan beberapa berita negatif terhadap bursa Binance. Gimana caranya bursa Binance ini bisa hancur. Dan mungkin terhadap industri kriptokaransi pun mereka ini orang-orang yang telah menyerang bursa Binance ingin melihat bahwa industri kriptokaransi itu harus hancur. Ya jadi kira-kira seperti itulah untuk informasi kita hari ini. Nah jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian dengan pembahasan-pembahasan kita hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Namun apabila kalian memiliki opini pribadi atau tanggapan pribadi terkait pembahasan kita kali ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke mungkin itu saja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan. Salam profit. Bye-bye.